Meski 4 anggota TNI Yonif 1342 Sakti mengalami luka tembak saat bentrok berdarah di depan Makobrimo Polda Kepri pada minggu malam lalu, namun situasi kota Batam tetap kondusif. Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia Jenderal TNI Gatot Nurmantio telah menginstruksikan kepada seluruh pimpinan TNI di Batam dan Kepri pada umumnya untuk dapat menjaga keamanan dan memantau pergerakan seluruh anggota TNI yang ada. Jamin aman tersebut menurut Gatot terlihat hingga saat ini kota Batam dalam keadaan kondusif, tidak ada satupun anggota Polri yang diganggu oleh TNI. Selain menginstruksikan kepada seluruh anggota TNI dalam pengawasan pimpinan mereka, seluruh senjata milik TNI saat ini masuk dalam gudang senjata untuk diamankan. Ndang Kurnia mengaporkan dari Batam